Burna FC meraih kemenangan atas PSIS Semarang Pusut etam menang dengan skor meyakinkan 2-4 3 poin di kunci Vano dan kawan-kawan Gol Burna FC dicetak oleh Vano 2 gol, Jonathan Bustos dan Agung Prasetyo Sementara gol PSIS dicetak oleh Fredian Wahyu dan Harinur Yulianto Laga berlangsung seru, tensi tinggi juga terjadi di duel ini Beberapa momen yang terjadi di duel ini Dan emosional terjadi khususnya di penghujung pertandingan Berikut full kronologi keributan di Laga PSIS Semarang Versus Burna FC di Liga 1 malam tadi Simak ulasan kami berikut ini ya Jilang laga selesai Terjadi keributan antar pemain PSIS dan Burna FC Berawal dari duel Fredian dengan MC Run yang baru dimasukkan di babak kedua Fredian terlihat bermain dengan cukup emosi Dia mencoba merebut bola dari kaki sihran Namun Fredian tak berhasil Alih-alih mendapat bola, Fredian malah menghantam kaki sihran sebanyak 2 kali Hal itu membuat Fredian melakukan pelanggaran berat Apalagi langsung di hadapan Benz Borneo Pemain Borneo FC mendesak Wasid Mereka meminta agar Fredian diganjar kartu Wasid mengamini permintaan itu karena memang pelanggaran Fredian membahayakan Wasid tak berpikir 2 kali Yang kemudian memberi kartu kuning kedua kepada Fredian Dan mengganjar pemain berusia 24 tahun itu dengan kartu merah tidak langsung Fredian melawan Yang seperti tidak terima dengan keputusan Wasid Fredian bahkan mengeluarkan protes keras ke Wasid Entah apa yang dikatakannya Para pemain PSIS mencoba menenangkan Fredian Mereka menahan Fredian agar tidak terjadi kontak fisik dengan Wasid Jangan sampai ada sanksi Komdis PSSI di kemudian hari Seperti yang terjadi dengan Wiljam Pluim di laga melawan Persik Ia mengumpat ke Wasid dan disangsi 5 pertandingan oleh Komdis PSSI Seluruh data dan ulasan yang kami sajikan berasal dari berbagai sumber artikel dan media nasional Kami ucapkan terima kasih kepada video.com, Indosiar, dan beberapa media lainnya Itulah kronologi keributan di laga PSIS Semarang versus Borneo FC di Liga 1 Emosi dalam sepak bola boleh saja Asalkan masih sesuai dengan batas kewajaran Silahkan komen di kolom komentar ya Sampai jumpa di ulasan kami selanjutnya Sampai jumpa di ulasan kami selanjutnya Sampai jumpa di ulasan kami selanjutnya Sampai jumpa di ulasan kami selanjutnya